Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Pemirsa setelah perkara Kepala Badan Sar Nasional Henry Alviandi dan Korsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto ditarik TNI Maka kini status hukum Kabasarnas dan Letkol Afri juga berubah KPK telah mengakui hilaf karena kurang koordinasi dengan TNI Tapi KPK menyatakan tidak keliru atas penetapan tersangka Kabasarnas Marsikal Madia Henry Alviandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui pesan tertulis Mengatakan secara administrasi nantinya TNI yang akan menetapkan Status hukum Letkol Afri dan Marsikal Madia Henry Alviandi Tapi menurut KPK secara substansi keduanya sudah bisa menjadi tersangka Berdasarkan kecukupan alat bukti Sementara itu saat ini pihak TNI mengatakan Masih akan mempelajari kembali bukti-bukti yang dimiliki KPK Setelah mempelajari Maka TNI baru akan menetapkan status hukum Kepada Kabasarnas dan Letkol Afri Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Militer Bahwa penetapan status hukum seorang militer aktif Harus dilakukan oleh pihak TNI dan bukan oleh KPK Dan Buspom juga sudah menjelaskan bahwa akan segera mempelajari kasus tersebut Dan saya kira akan dengan segera menetapkan status hukum kepada Mars DHA dan Letkol ABC Demikian Mbak Jadi Pak Kresnal kalau sekarang ini statusnya masih gantung ya Belum jelas status hukumnya apa karena ditarik dari KPK ke TNI Bukan gantung ya Jadi kalau dari posisi hukumnya sih memang belum ada ditetapkan sebagai tersangka Karena kembali lagi kita harus mendalami laporan polisi yang diberikan kepada KPK Tapi yakin bahwa Puspom TNI akan segera memproses ini Dan akan segera membuat publikasi terkait dengan status kedua terduga Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari Download Metro TV X10